ya oke salam selamat malam teman-teman di hari ini di tahun ajaran baru kembali lagi kami di Yayasan Batu Penjuru khususnya di LKSA atau Lembaga Kesejahteraan Anak di Batu Penjuru kami hari ini belajar tentang kitab Habakuk jadi anak-anak anak-anak di tempat kami di Yayasan Batu Penjuru di Pantiasuhan Batu Penjuru hari ini masing-masing mereka akan mempresentasikan membagikan firman Tuhan yang mereka expose dengan cara sederhana dari kitab Habakuk pasal yang keberapa bro? pasal yang ketiga oke dan malam hari ini ada David yang akan mempresentasikan kitab mempresentasikan firman Tuhan yang dia dapat dari Habakuk pasal yang ketiga silahkan David biar menjadi berkat bagi kita semua oke David boleh ambil kursi yang satu lagi taruh disini kemudian David boleh duduk disini ya untuk menyampaikan presentasinya oke salam selamat malam perkenalkan nama saya David umur saya 12 tahun saya kelas 1 SMP disini saya akan sering firman Tuhan dalam Habakuk 3 ayat 3 sampai 6 temanya adalah kagungan Allah datang dari negeri Teman Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kudus dari menggunungan peran kagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pejian kepadanya dan kilauan seperti cahaya sinyal cahaya dari sisinya dan disitulah terlubung kekuatannya mendahului berjalan penyakit campar dan demam mengikuti jejaknya ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut hancur gunung-gunung yang ada sejak kurba merendah bukit-bukit yang berabad-rabad itulah perjalanannya berabad-rabad temanya adalah Allah datang dari negeri Teman yang saya dapat dari ayat ini adalah ketika Tuhan datang dari negeri Teman ia disambut dengan mulia kagungannya menutupi segenap langit dan seluruh bumi seluruh bumi pun penuh dengan kekujian kepadanya dan kilauannya seperti cahaya yang bersinar dari segala sisi dan situlah terselubung kekuatannya dan saat Allah berdiri maka seluruh bumi dibuatnya bergoyang dan seluruh bangsa dibuatnya berlompat terkejut hancur gunung-gunung sejak zaman furda berubah merendah bukit-bukit berabad-abad jadi itulah kagungan Allah ketika datang dari negeri Teman sekian dari saya terima kasih selamat menikmati Dan setelah David menyampaikan apa yang dia sampaikan di dalam Habakkuk 3 tentang doa Nabi Habakkuk, pada selanjutnya saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan dari Habakkuk 3 tentang doa Nabi Habakkuk. Jadi yang saya dapatkan dalam doa Nabi Habakkuk itu bahwa Habakkuk itu tidak berdoa tentang apa yang dia minta ataupun dia berdoa tentang apa yang dia perlukan. Tetapi yang saya dapatkan di dalam mayat ini adalah dia berdoa namun disini disebutkan bahwa doa Nabi Habakkuk menurut nada ratapan. Berarti anggaplah seperti pujian, jadi dia seperti mengagumi Tuhan, kebesaran Tuhan, betapa hebatnya Tuhan itu di dalam kehidupan dirinya. Jadi yang kesimpulan yang saya dapatkan adalah berdoa itu bukan hanya kita meminta apa yang kita perlukan ataupun kita mengeluh ataupun kita meminta. doa itu bukan hanya meminta, tapi doa itu bagaimana kita mengagumi Tuhan, bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan, bagaimana kita mengungkapkan betapa hebatnya Tuhan itu dari isi hati kita masing-masing. Jadi itu yang saya dapatkan tentang doa Nabi Habakkuk ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum Assalamualaikum. 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 Ya Tuhan. Assalamualaikum. 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 mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku Allah Tuhanku itu kekuatanku Ia membuat sakiku seperti kaki rusak, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku jadi yang saya dapatkan dari Habakkuk 3 ayat 17 sampai 19 adalah sekalipun pohon tidak menghasilkan, kebun-kebun tidak menghasilkan, dan ternak tidak ada hasil, kita harus selalu mengucap syukur karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kemampuan dan kekuatan untuk melewati semua ini, oleh karena itu kita harus selalu bersandar kepada Tuhan Yesus karena dia sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita dan dia dapat memberikan kekuatan kepada kita Amin seru sekalipun pohon arah tidak berbunga pohon anggur tidak berbuah dan hasil sekalipun pohon arah tidak berbunga pohon anggur tidak berbuah dan hasil pohon zaitun mengecewakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandangnya namun aku akan berserak-serak di dalam Tuhan dan beri area di dalam Allah yang menyelamatkan aku dan habaku berdoa kepada Tuhan dengan nada ratapan bahwa mereka telah diselamatkan Amin untuk menyelamatkan orang-orang yang kau urapi engkau meremuhkan bagian atas rumah orang-orang fasik dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan dari ayat yang ke-13 ini kita belajar bahwa Yesus Tuhan kita juru selamat telah menyelamatkan umatnya yaitu kita semua umat manusia yang telah berdosa jadi Tuhan Yesus menyelamatkan kita semua karena Tuhan Yesus pengen kita hidup dalam kebenaran firmannya supaya kita dibebaskan dari dosa kita dan kita hidup dalam sukacita jadi kalau orang yang percaya dalam firman Tuhan jadi kalau orang yang percaya dalam firman Tuhan maka dosa mereka tidak akan diampuni oleh Bapak di syurga dan kita yang percaya menurut firman Tuhan kita akan dibebaskan dalam dosa dan dosa-dosa kita akan diampuni dan kita akan hidup dalam sukacita di syurga teman-teman sekalian pesan yang saya dapat dari Habakkuk pasal 3 ayat 13 ini adalah kita harus hidup dalam firman Tuhan dan selalu membaca dan merenungkan firman itu dalam hati kita masing-masing supaya kita diberikan sukacita di dalam surga sekian dari saya terima kasih terima kasih terima kasih Selamat malam Perkenalkan nama saya Emmanuel Saya kelas 7 SMP Umur saya 13 tahun Ratapan Hal yang tidak dituliskan di pasal-pasal sebelumnya Awalnya ia tidak mengerti maksud Tuhan Yang sepertinya menutup mata terhadap kevasikan Serta membiarkan bangsanya ditindas bangsa lain Namun akhirnya terjawab sudah pergumulannya selama ini Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan orang-orang yang hidup benar di hadapannya Karena itu meski kegelapan masih melingkupi bangsanya Apaku tidak membiarkan diri larut dalam kepedihan yang berkepanjangan Sekian dari saya, terima kasih Salam selamat malam Memperkenalkan nama saya Thomas Kelas 7 SMP Membacakan firman pada malam hari ini Di Habaku pasal 3 ayat 1 sampai 8 Ala adalah pahlawan Perang alih berjuang untuk umat-umatnya Dan benar-benar menghancurkan orang-orang jahat yang memusuhi dia Perjanjian baru umat ala Berpartisipasi dalam perang rohani Sekian dari saya, terima kasih Di sini pada malam hari ini Saya akan membacakan firman saya Di Habaku 3 ayat 15 sampai 17 Ketika aku mendengar Memetarlah hatiku Mendengarlah bunyinya Menggigilah bibirku Tulang-tulangku Saya akan memasukkan singgal Dan aku gemetar di tempat aku berdiri Namun dengan tenang Aku punantikan Hari kesusahan Saya akan mendatangi Kebangsa yang bergombolan Menyerangkan kami Ya Ayat yang saya dapat dari Habaku ini 3 ayat 13 sampai 15 Saya akan judul Doa Habaku Di sini kita Di sini kita akan belajar Untuk percaya pada Tuhan Kita tidak tahu Kapan kita diselamatkan oleh Tuhan Maka dari itu Kita harus tetap Percaya Bagaimana Tuhan Selamat malam Selamat malam Perkenalkan nama saya Jess Abel Umur 9 tahun Kelas 4 SD Jadi yang saya dapat Dari ayat ini Habaku 3 ayat Yang kedua Yaitu Habaku Tahu Umat Allah Setelah berdosa Dan mereka akan mendapat Mendapat Hukuman dari Tuhan Maka Dengan itu Habaku Minta Permohonan Dari Tuhan Supaya Pada masa kesusahan Ada Berkat Terjura Dari Tuhan Dari Tuhan Sama umur Perkenalkan nama saya Atik Saya SMP Kelas 1 Umur saya 13 tahun Disini Saya akan Menjelaskan Dari kitab Habaku Yang ini Menjelaskan bahwa Habaku Selalu bersyukur Dalam segala Yang Tuhan Berikan Maupun Kesusahannya Habaku Selalu Selalu Bersyukur Segala Sesuatu Yang Tuhan Berikan Kepadanya Walaupun Habaku Dari Habaku Lagi Kesusahan Yang kedua Ayat yang saya dapat Dalam Ayat 19 Adalah Allah Tuhanku Itu Kekuatanku Yang membuat Kakiku Seperti kaki rusak Yang membiarkan Aku Berjejak Berbukit-bukit Berbukit-bukit Dalam Ayat ini Menjelaskan bahwa Habaku Selalu bersyukur Tuhan Selalu melindungi dia Menyertai dia Selalu Segala Sesuatu yang Habaku Lakukan Tuhan Melindunginya Terima kasih Salam Selamat malam Perkenalkan Nama saya Edis Syilfa Abigail Saya Umur 13 tahun Kelas 1 SMP Pada malam hari ini Saya akan Membagikan Kesimpulan yang Sudah saya dapat Dalam Habaku 3 Ayat 2 Ayat 18 Dan juga Ayat 19 Disini Habaku Meminta Pengampunan Kepada Tuhan Karena Habaku Tahu Umat Allah Telah Berbuat Dosa Maka Dari itu Habaku Berdoa Agar Kekuatan Tuhan Dalam Hidupnya Terima kasih Terima kasih Halo Selamat malam Oke Teman-teman Di malam hari ini Saya akan Mengajak Teman-teman Semua Untuk Mendengar sedikit Firman Tuhan Yang terambil Dari Kitab Perjalanan Lama Yaitu Habaku 3 Ayat yang Pertama Sampai Ayat yang Ke 19 Tetapi Di malam hari ini Saya hanya Menyampaikan Dua ayat Yaitu Ayat yang Ke 19 Dan juga 18 Yang bunyi Namun Aku akan Bersorak-sorak Di dalam Tuhan Berdiri Di dalam Allah Yang Menyelamatkan Aku Ayat yang 19 Allah Tuhanku Itu Kekuatanku Ia membuat Kakiku Seperti Ia membiarkan Aku Berjejak Di Bukit-bukitku Oke Teman-teman Dari Ayat yang 18 Yang kita Dapat Pada Malam hari ini Yaitu Bersorak-sorak Di dalam Tuhan Berdiri Di dalam Allah Yang Menyelamatkan Aku Ya Maksud Dari Firman Ini Meskipun Kita Sakit Atau Kita Mengalami Hal-hal Yang Buruk Atau Membuat Kita Jadi Khawatir Takut Dalam Segala Hal Kita Tidak Boleh Mencari Manusia Tetapi Kita Harus Dekatkan Diri Dengan Allah Kita Cari Allah Kita Berdoa Supaya Bagaimana Allah Selalu Bersama-sama Dengan Kita Menyertai Kita Memberkati Kita Dalam Situasi Dalam Kondisi Atau Dalam Hal Yang Kita Mengalami Terburukan Pada Saat Itu Kita Harus Mencari Allah Karena Yang Dapat Menyelamatkan Kita Manusia Bukan Manusia Tetapi Yang Dapat Menyelamatkan Kita Yaitu Allah Kita Sendiri Yang Ke Ayat K19 Ia Membuat Kakiku Seperti Kaki Rusa Dan Membiarkan Aku Berajak Ke Bukit Bukit Yang Kita Tahu Bahwa Kaki Rusa Kaki Kuat Artinya Dia Membuat Kaki Kita Seperti Kaki Rusa Supaya Kita Dapat Berjalan Yang Kuat Sampai Kemanapun Kita Berjalan Disitu Allah Bersama-sama Yang Kita Sejau Boleh Pernah Memakan Allah Tetapi Kita Harus Taruh Allah Di Depan Kita Untuk Selalu Dan Bersama-sama Dengan Kita Oke Terima kasih Buat Firman Yang Malam Ini Saya Sampaikan Semoga Bisa Menjadi Berkat Buat Teman-teman Sekalian Selamat Malam Shalom Tiga Ayat Tujuh Belas Sampai Sembilan Sebelum Kita Membaca Firman Ini Disinkan Saya Untuk Berdoa Untuk Firman Ini Bapak Baik Tuhan Terima Kasih Tuhan Pada Malam Hari Tuhan Bapak 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 Terima Kasih Tuhan Yesus Adelia Amen Oke Yang Di Saya Saya Akan Membacakan Firmanya Yang Yang Berbunyi Sekalipun Pohon Arah Tidak Berbunga Pohon Anggur Tidak Berbuah Hasil Pohon Saitun Mengecewakan Sekalipun Ladang Ladang Tidak Menghasilkan Bahan Makanan Kambing Domba Terlalu Dari Kurungan Dan Tidak Lembu Sapi Dalam Kandang Namun Akan Bersorak Sorak Di Dalam Tuhan Beria Dalam Allah Yang Menyelamatkan Aku Allah Tuhan Itu Kekuatanku Ia Membuat Kaki Seperti Kaki Rusah Ia Berkan Aku Berjad Di Kaki Bukitku Disini Kita Diajarkan Oleh Habaku Bahwa Adalah Saya Ambil Tema Memegang Pengharapan Disini Bahwa Walaupun Ada Masalah Dalam Kehidupan Kita Atau Apapun Yang Kita Lami Atau Susah Senang Pengharapan Kita Hanya Kepada Tuhan Karena Dalam Yeremia 17 Ayat Disitu Berkata Bahwa Diberkatilah Orang Yang Selalu Mengandalkan Tuhan Ketika Kita Selalu Menaruh Tuhan Di Depan Atau Menaruh Tuhan Paling Depan Maka Tuhan Akan Selalu Buka Jalan Jadi Andalkan Tuhan Dalam Segala Hal Apapun Yang Kita Lakukan Taruh Tuhan Ketika Kita Ada Masalah Atau Itu Mau Sakit Atau Apapun Kehidupan Kita Taruh Tuhan Di Buka Jalan Itu Yang Saya Mau Bagikan Buat Pada Malam Hari Ini Jadi Sebelum Saya Tutup Jika Ada Dari Kesalahan Kata Dari Kami Semua Yang Berbicara Kami Minta Maaf Terima Makasih Mantap Ya Oke Teman Teman Semua Itu Apa Renungan Singkat Dari Masing-masing Anak Kami Di Pantiasuhan Di Yayasan Batu Penjuru Atau Lembaga Kesejahteraan Anak Yang Juga Saya Pimpin Di Bali Barat Bisa Melakukan Penafsiran Yang Secara Sederhana Versi Mereka Jadi Induktif Yang Indaktif Yang Sederhana Bagi Mereka Ya Tuhan Mantap Dan Menolong Dan Memberkati Semua Ya Teman-teman Jangan lupa Terus Doakan Anak-anak Kami Di Pantiasuhan Batu Penjuru Yayasan Batu Penjuru Yang Saya Pimpin Kami Dengan Teman-teman Staff Pimpin Di Bali Barat Di Kabupaten Jemberana Tuhan Yesus Memberkati Sampai jumpa Lagi Dengan Anak-anak Yang Hebat Dari Lembaga Kesejahteraan Anak Batu Penjuru Cornerstone Negara Bali Tuhan Memberkati Mantap Generasi Emas Generasi Alpha Generasi Yang Luar biasa Mencetak Generasi Yang Takut Akan Tuhan Shalom Shalom